Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali di zainal kreator kali ini kita akan sedikit bernostalgia dengan salah satu mobil era tahun 90-an iya mobil Suzuki S-team yang unitnya masih eksis sampai saat ini tapi sebelum kita lanjutkan ulasannya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe terlebih dahulu Oke suyuki S-team merupakan salah satu mobil generasi tahun 90-an yang masih eksis sampai saat ini tepatnya diluncurkan pada tahun 1991 sampai dengan 1996 dimana suyuki S-team ini merupakan jenis sedan kompak yang sangat murah dan juga mempunyai konsumsi BBM yang sangat irit di saat awal kemunculan barunya sedan mungil ini hanya dibanderol dengan harga 37 juta namun sekarang di pasar mobil bekas harga mobil Suzuki S-team antara tahun 1991 sampai dengan 1996 hanya dibanderol dengan harga mulai 15 hingga 30 jutaan pada saat masanya mobil tersebut sangat didambakan oleh para konsumen Suzuki dengan alasan bahwa mobil yang dikeluarkan pihak Suzuki terkenal akan ketangguhannya selain menjadi mobil yang tangguh produk keluaran Suzuki juga mempunyai spesifikasi yang tahan banting serta perawatannya yang terbilang mudah hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya dimnikatana yang menjadi ikon utama dalam segmen mobil off-road apabila nampak tilas akan sejarah dahulu bahwa mobil Suzuki S-team merupakan jenis sedan racikan pertama kali oleh pabrikan Suzuki mobil tersebut merupakan hasil pengembangan dari platform Suzuki Kultus yang lebih dikenal dengan sebutan Eminity dari awal peluncurannya pihak Suzuki membekali S-team dengan dua jenis mesin yakni 1300cc dan 1600cc tipe GT di masa tersebut mobil sedan ini juga mempunyai para kompetitor yang tak kalah segarang seperti Daihatsu Karada Classy Toyota Grid Corolla Honda Civic Genio Mitsubishi Lancer Evo 3 serta Mazda Lantis beralih pada bagian eksterior dilihat dari desain luarnya Suzuki masih mengandalkan desain boxy yang berbeda dengan pabrikan lain pada umumnya yang telah beralih ke desain membulat pada sisi ini tidak ada perbedaan berarti antara esteem dan eminiti karena dibangun berdasarkan sesis yang sama berbeda dengan pabrikan Jepang lainnya yang terkenal contohnya yaitu Toyota Grid Corolla yang basisnya berbeda dengan Toyota Star Red Capsule meskipun bodinya sendiri tergolong mengotak namun terdapat terlakukan membulat di bagian ujung dimensinya yang cukup tinggi memberikan ciri khas bagi Suzuki esteem ini sehingga ketersediaan ruang kepala kabin menjadi nilai plus yang pastinya kenyamanan menjadi bertambah satu lagi dimensi tinggi esteem dan eminiti tidaklah berbeda bedanya hanya pada konstruksi bodi dimana adanya tambahan bagasi pada sedan esteem sehingga secara keseluruhan ia lebih panjang untuk bagian belakangnya esteem mengadopsi model stop lamp berbentuk trapezium kecil terpotong yang selanjutnya disambung oleh garnis seperti sedan era 90-an lainnya lampu rem berada di bagian atas dan lampu sen berada tepat di bawahnya sedangkan untuk lampu mundur berada pada bagian bawah dalam garnis yang membingkai letak plat nomor polisi lanjut pada bagian interior masuk di bagian interior kalian akan menjumpai desain interior yang khas dengan era 90-an dimana desain masih kental dengan bentuk kotak namun jangan menjadikan ini sebagai kekurangan Suzuki esteem karena interiornya juga dilengkapi dengan AC yang lengkap di setiap sudutnya kebanyakan orang tidak menyukai interior esteem karena menggunakan model stir 2 sepuk yang mempunyai kesan jadul dan ketinggalan zaman dan akhirnya jalan satu-satunya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggantinya setir model racing aftermarket seperti nardi sparco atau momo akan tetapi dibalik semua kekurangan esteem terdapat kelebihan dengan dihadirkannya fitur electric mirror central lock power steering dan power window serta mempunyai kapasitas ruang kabin yang terbilang lapang lanjut pada spesifikasi mesin yang terbagi menjadi dua kode mesin G13 BA 1300 CC karburator dan G16 B 1600 CC karburator konfigurasi 4 silinder segaris 8 katup untuk 1300 CC untuk 1600 CC tenaga 71 HP pada 6000 RPM untuk yang 1300 CC dan 95 HP pada 6000 RPM untuk yang 1600 CC torsi 102 Nm pada 4000 RPM untuk yang 1300 CC torsi 102 Nm pada 4000 RPM untuk yang 1600 CC borstruk 74 Nm pada 4000 RPM untuk yang 1300 CC dan 75 mm kali 90 mm untuk yang 1600 CC vasio kompresi 9.5 banding 1 untuk yang 1300 CC dan 9.5 banding 1 untuk yang 1600 CC konsumsi BBM 10 sampai 12 km dalam kota dan 13 sampai 16 km untuk luar kota dan 13 sampai 16 km untuk luar kota transmisi manual lima percepatan suspensi depan make person strut dan belakang independen beralih pada keunggulan suyuki esteem yang pertama harga khas bersahabat mesin bandel kabin luas tumpangannya nyaman fitur lumayan lengkap spare part yang melimpah perawatan mudah dan murah komponen bodi tebal dan kuat yang terakhir konsumsi BBM tergolong irit lanjut pada kekurangan suyuki esteem yang pertama modelnya sudah termakan zaman belum injeksi tenaga mesin biasa saja AC mobil kurang dingin kaki-kaki ringkih dan terakhir reputasi kurang baik di mata para pengamat otomotif oke ya dan untuk harga bekas mobil suyuki esteem di pasar Indonesia yaitu kisaran 15 jutaan hingga 30 jutaan harga tersebut tergantung kondisi dari mobil itu sendiri sekian ulasan saya kali ini jika dirasa masih ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar dan jangan lupa tinggalkan like dan komenternya ya kawan-kawan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh